Halo, Assalamualaikum Pujang CPNS sekalian, jumpa lagi di channel Kelas Ilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerediksi soal-soal CPNS Bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi bahasa Indonesia Terkhusus pemakaian tanda baca Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman men-subscribe channel ini Agar bisa mendapatkan info dan tentang suatu baru dari Kelas Ilmu Kita langsung saja ke soal nomor 1 Di bawah ini penulisan judul yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan adalah titik-titik Perhatikan masing-masing penulisannya A. Peningkatan sua sembada pangan B. Penanganan sua sembada pangan oleh petani C. Pemberdayaan petani dalam peningkatan sua sembada pangan D. Peningkatan kesejahteraan bangsa dengan sua sembada pangan Atau E. Perhatian pada wawasan kebangsaan dan sua sembada pangan Mari kita bahas Selain cingkat, jelas dan padat Penulisan judul juga harus memperhatikan beberapa aturan penulisan Termasuk penggunaan huruf kapital di setiap awal kata Kecuali untuk kata tugas Kata tugas di sini adalah kata hubung atau kata depan Mari kita periksa satu persatu dari option-nya Untuk option A Kata sua sembada itu harusnya penulisannya disambung Tidak ada sepasinya Untuk option B-nya, kata sua sembada juga harusnya ditulis dengan disambung Tanpa sepasi Kemudian yang C Pemberdayaan Itu P-nya huruf besar Petani P-nya huruf besar Karena dia di awal kata Dalam Itu merupakan kata tugas Jadi huruf kecil Peningkatan P-nya huruf besar Suha sembada S-nya huruf besar Dan disambung Pangan P-nya huruf besar juga Jadi ini yang benar Kalau untuk sendinya Peningkatan P-nya huruf besar Kesejahteraan K-nya huruf besar Bangsa B-nya huruf besar Betul Dengan Itu merupakan kata tugas Jadi ini harusnya huruf kecil Untuk option E Perhatian pada wawasan kebangsaan dan sua Sepasi Sembada Pangan Lalu kapitalnya hanya ada di Awal kalimat Perhatian Kata Huruf B-nya itu huruf besar Sementara ya Semuanya Pada awal kata harusnya huruf besar Dan kata sua sembada Suha Sepasi Sembada Ini harusnya disambung Jadi untuk option E ini Salah Jadi jawab benar-benar itu adalah yang C Pemberdayaan petani Dalam Dalamnya huruf kecil Peningkatan sua sembada pangan Itu semuanya huruf kapital Secara umum Aturan penulisan judul karya tulis Atau karangan Antara lain Yang pertama Huruf pertama Setiap kata Diawali huruf kapital Kecuali kata tugas Inilah yang tadi Yang kedua Jika kata tugas berada di awal Kata depan ditulis dengan huruf kapital Yang ketiga Kata ulang sempurna Kedua katanya Diawali huruf kapital Yang keempat Yang keempat Judul tidak menggunakan garis bawah Jadi tidak perlu digaris bawahin Yang kelima Menghindari judul yang diawali dengan angka Jadi kalau ada angka Itu kalau bisa ditaruh ke tengah Ataupun ke belakang kalimat itu Yang keenam Tidak diakhiri dengan tanda baca titik Gitu ya Kita lanjut ke soal selanjutnya Bacalah paragraf berikut ini Sampai akhir bulan Juni Badan meteorologi dan geofisika Mencatat curah hujan Di bawah normal Terjadi di sebagian besar Pulau Sumatera Oleh karena itu Disarankan kepada masyarakat Untuk mengantisipasi Kemungkinan terjadinya Kelangkaan air Di sebagian wilayah tersebut Pertanyaannya Perbaikan yang tepat Untuk penulisan yang bergaris bawah Pada paragraf tersebut Adalah titik-titik Habisannya A, B, C, D, E Perhatikan masing-masing Setiap penulisannya Kesalahan yang terdapat Pada penulisan bergaris bawah Adalah kesalahan Dalam penggunaan huruf kapital Berarti disini Huruf kapitalnya yang salah Beberapa aturan dalam penggunaan Huruf kapital Antara lain Yang pertama Huruf kapital digunakan Pada huruf pertama kata Pada awal kalimat Yang kedua Digunakan sebagai Huruf pertama Unsur nama negara Dokumen resmi Dan lembaga pemerintahan Yang ketiga Digunakan sebagai Huruf pertama Pada nama bulan Dan nama geografi Dan lain-lain Mari kita periksa Satu persatu Dari optionnya Kalau untuk penulisan Bulan Juni Itu bulannya Huruf B B-nya itu huruf kecil Sedangkan Juni-nya itu Berarti dia huruf kapital Berarti Yang option A ini Salah Yang option B-nya Untuk bulan Juni-nya itu Benar Sedangkan option C-nya Bulannya Huruf B-nya itu Huruf kapital Sementara di soal Dia itu Terletak di tengah-tengah Kalimat tersebut Jadi ini pun Salah Kata Juni-nya J-nya itu Huruf besar Itu betul Tapi bulannya Huruf kapital Itu yang buat salah Kemudian Untuk pesen B Badan meteorologi Dan geofisika Kata badan B-nya huruf besar Meteorologinya Di sini yang salah Dia di sini menggunakan Huruf kecil Sementara harusnya Huruf besar Serta kata dan Di sini Di optionnya ini Dia menggunakan Huruf kapital Sementara harusnya itu Huruf kecil Dan ini pun salah Untuk pesen D Bulan Juni J-nya huruf besar Badan B-nya huruf besar Meteorologi M-nya huruf besar Dan D-nya huruf kecil Betul Geofisika Huruf G-nya huruf kapital Kemudian Pulau Sumatera Harusnya Sumateranya Huruf S-nya itu Huruf kapital Karena di sini Penggunaan huruf kapital itu Digunakan sebagai Huruf pertama Pada Nama geografi Ini pun salah Untuk option E-nya Bulan Juni B-nya huruf kecil Huruf J-nya huruf kapital Badan B-nya huruf kapital Meteorologi M-nya huruf kapital Dan B-nya huruf kecil Geofisika G-nya huruf kapital Kemudian Pulau Sumatera Huruf B ini tuh Harusnya huruf kecil ya Karena dia bukan Merupakan Nama geografi Tetapi Nama geografinya itu Sumateranya itu Jadi huruf S ini Yang huruf besar Jadi di sini Jawaban yang tepat Adalah yang E-bulan Juni J-nya huruf besar Badan meteorologi Dan geofisika Huruf D-nya J-nya huruf kecil Pulau Sumatera Huruf S-nya Huruf kapital Gitu ya Soal berikutnya Pemakaian tanda baca Yang tepat Terdapat pada kalimat Titik-titik A-bapak membeli martil Paku Gergaji Dan papan B-ban motor Abang pecah Karena itu Kami tidak bisa datang C-karena gembira Kakak melompat-lompat Di kamar D-manager Dan para staff Sedang mengikuti rapat Atau E-ayah dan adik Belum pulang Walaupun sudah malam Yang perlu diperhatikan Di sini adalah Tanda bacaan digunakan Pada kalimat di atas Ialah tanda koma Dan tanda hubung Dan Pada penggunaan Tanda hubung Dan Jika kata yang diterangkan Hanya terdiri dari dua kata Maka tidak perlu Menggunakan tanda koma Dan jika kata yang diterangkan Lebih dari dua Lebih dari dua ya Maka sebelum kata Dan Perlu ada tanda koma Mari kita periksa Satu persatu Dari option-nya Untuk option A Bapak membeli martil Itu satu Paku Dua Gergaji Tiga Papan Empat Berarti ada empat Kata yang diterangkan Jadi sebelum kata dan Perlu ada tanda koma Di sini tidak ada tanda komanya Berarti ini Salah Kemudian Tanda koma digunakan Untuk memisahkan Anak kalimat Dengan induk kalimat Jika anak kalimat Dituliskan terlebih dahulu Daripada induk kalimat Anak kalimat itu Adalah Kelausa yang tidak dapat berdiri Sebagai kalimat Cirinya Didahului oleh Konjungsi Sedangkan induk kalimat itu Kelausa yang dapat berdiri Sebagai kalimat Cirinya Adalah Kelausa utama Tidak boleh didahului Konjungsi Dari ketuk option B ini Ban motor abang pecah Berarti itu Merupakan induk kalimat Karena itu Kami tidak bisa datang Ini merupakan Anak kalimat Induk kalimat Mendahului Anak kalimat Jadi tidak perlu Memakai tanda koma Jadi ini pun Salah Untuk option C Karena gembira Itu merupakan Anak kalimat Kakak melompat-lompat Di kamar Ini adalah Induk kalimat Jadi ini yang benar Ada tanda komanya Jadi jawaban yang tepat Adalah Yang C Karena gembira Koma Kakak melompat-lompat Di kamar Kemudian untuk Option D nya Kita periksa Tepuk satu-satunya Manager Koma Dan para staff Sedang mengikuti rapat Kata yang diterangkan disini Cuma dua kata Yaitu Manager Dan para staff Jadi tidak perlu Ada tanda koma Sebelum Kata dannya Jadi ini pun Salah Untuk option E Ayah dan adik Belum pulang Itu merupakan Induk kalimat Walaupun Sudah malam Itu Anak kalimat Kalau induk kalimat Mendahului Anak kalimat Itu tidak perlu Tanda koma Jadi ini pun Salah Jadi jawaban yang tepat Itu adalah Yang C Nomor berikutnya Berikut merupakan Contoh pemakaian Tanda hubung Yang benar Kecuali Titik-titik A Bapak-bapak B 30 01 2021 C Tahun 80an D Se Jawa Timur Atau E Memphk-kan Beberapa aturan penggunaan Tanda hubung Antara lain Yang pertama Menyambung unsur Kata ulang Misalnya Pohon-pohon Ini sekarang kita periksa Ya Option-nya Untuk option A ini Bapak-bapak Berarti ini Betul Yang kedua Pada bagian tanggal Misalnya 30 Tanda hubung 01 Tanda hubung 2021 Berarti option B ini Benar Kemudian yang ketiga Merangkai Se Tanda hubung Tanda hubung Tanda hubung An Misalnya Se Indonesia Ke Dua 80 An Berarti option C ini Juga benar Option D juga Se Jawa Timur Ini juga benar Option E Memphk Tanda hubung Kan Sementara Yang dirangkai itu adalah Tanda hubung An Bukan Kan Jadi jawabannya tepat disini adalah Yang E Memphk Tanda hubung Kan Ini yang kecuali ya Kemudian aturan yang lainnya Menyambung suku kata dasar Yang dipisahkan Oleh pergantian baris Kalau ini udah mepet-mepet Ke pinggir-pinggir garis itu ini Contohnya nih Lanjut Kesalahan nomor selanjutnya Penulisan kata bilangan yang benar Terdapat pada kalimat Titik-titik A 8 orang mengalami luka ringan Pada kecelakaan itu B 320 Tabung undangan Menghadiri pesta pernikahannya C Polisi yang memburu 10 Atau 10 Orang geng motor Yang sudah merusahkan warga D Dilan lari pagi Dengan mengelilingi kompleks perumahan itu Sampai 3 kali Atau E Abang harus menyiapkan uang 5 ribuan Untuk membeli buku Beberapa aturan penggunaan kata bilangan Antara lain Yang pertama Pada awal kalimat Bilangan ditulis dengan huruf Kemudian yang kedua Jika lebih dari 2 kata Maka bilangan ditulis dengan angka Yang ketiga Jika bilangan dapat ditulis dengan 1 atau 2 kata Maka ditulis dengan huruf Mari kita periksa satu persatu dari opsennya Untuk opsen A Itu bilangan angka 8 Itu di awal Maka harus dituliskan dengan huruf Untuk opsen B 320 Itu harusnya ditulis dengan angka Karena dia lebih dari 2 kata Untuk pesan C Polisi memburu 10 Buka kurung 10 Orang geng motor yang sudah meresahkan warga Ini seharusnya angka 10 nya ini gak perlu Karena bilangannya cuma 1 kata Jadi ini pun salah Untuk D Bilangan dari pagi dengan mengelilingi kompleks perumahan itu sampai 3 kali Bilangan 3 itu kan cuma 1 kata Maka harus dituliskan dengan huruf Berarti jawaban yang tepat disini adalah yang D Bilangan dari pagi dengan mengelilingi kompleks perumahan itu sampai dituliskan dengan huruf bilangannya 3 kali Kalau untuk E Abang harus menyiapkan uang 5 ribuan untuk membeli buku Ini harusnya ada tambahan tanda penghubung 5 ribu tanda penghubung An Begitu ya Nomor terakhir Yang bukan penggunaan tanda koma yang tepat adalah Titik-titik A Jadi Koma Mereka akan pergi menggunakan pesawat terbang Yang B Milia tidak suka padamu Koma Karena sifatmu yang tidak bertanggung jawab Yang C Akan tetapi Koma Tidak satupun yang hadir mendapatkan tanda tangan dari artis tersebut Untuk opsi D Oleh karena itu Koma Joni Semakin sering bersedekah Atau Meskipun begitu Koma Pak Andi tetap saja sedih Soal ini kita jadikan peraja ya Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar Biar sama-sama belajar Nanti insya Allah Aku kasih jawabannya di deskripsi Oke teman-teman Sekianlah dulu video pembahasan TWK Bahasa Indonesia Materi pemakaian tanda baca pada kali ini Akhir kata Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye